Halo sahabat bons, apa kabar semuanya? Hari ini saya akan menghibur kegabutan brutal kalian yang suka ngacak-ngacak cadu Lalu kasbon ke warung TEPA, amel bisa udut jarcok sabatang tapi ngutang Alangkah baiknya kalian cari tempat kegoleran termadep anungunahun bari kopdu teageni Oke sahabat bons, tidak usah bahasa-bahasa seperti si dia, langsung saja kita lanjut ke filmnya CEN 2012 Mengisahkan tetap sopir taksi pembunuh berantai yang menculik Dan membesarkan seorang anak laki-laki remaja bernama TEM Yang disekap oleh seorang pembunuh berantai sejak berusia 8 tahun Ia pun harus memilih antara hidup dan mengikuti jejak penculikannya Atau mati Tetapi eh tetapi, ini hanya pemanasan belaka Dan ini dia ceritanya Diceritakan bermula seorang bapak-bapak duda yang hidup di suatu desa Yang jauh untuk top up dana apalagi ke apa Yaitu Bob Dia seorang supir taksi dan gemar menculik wanita aduhai Lalu suatu hari, sebelum penculikan terjadi Awalnya ibu dan anak ini mau nonton ke bioskop Dan diantar oleh sang suami Tetapi suaminya bilang Saat nanti pulang, kamu naik taksi saja ya Dan kata si ibu Boleh Lalu setelah nonton beres Dia pun mencari kang taksi Dan ternyata-ternyata Kang taksi panjang umur Dan dia ada di dekatnya Tanpa basa-basi mereka langsung digaskan Dan ternyata-ternyata Kang taksi itu Bob Sang pesikupat alias pesikopat Saat di perjalanan Tiba-tiba Taksi itu keluar jalur Yang sudah direncanakan oleh si ibu Pada kang Bob Alhasil Si ibu panik Dan akan menelpon pak polisi Tetapi Kang Bob tetap santui berkendara Untuk culik-menculik Karena korban berteriak Tengah jalan Bob memukulnya Sampai pingsan Rumah Bob pun sampai Lalu cewek ini dibungkus ke dalam Dan cewek ini berteriak dengan histeris Setelah itu Bob menghampiri anak itu Untuk dijadikan babu si Bob Tanpa gaji UMR Lalu anak ini ditugaskan Untuk menyiapkan ngejok Alias makan Si bersih Nguburin mayat Lalu dia juga ditugaskan Untuk mengumpulkan identitas korban Dan mencari info terkini Tentang orang-orang hilang Seperti saat ditaji hutang Dan hal yang lebih koploknya Yaitu Ia harus membukakan pintu Saat Bob pulang Dengan waktu kirang Dari 10 detik Lalu tim namanya diganti Menjadi rabbit Oleh si Bob Lalu suatu hari Tim mencoba untuk Mangkret dari tempat ini Ke jalur atas Dan ternyata Tempat ini sudah dipatau oleh CCTV Sehingga tim tercidu Lalu karena hal itu Tim pun diikat oleh rantai Agar dia tidak Mangkret lagi dari tempat itu Dan suatu hari Bob mendapatkan penumpang Yang bisa memberikan sedikit Hidayah pada si Bob Karena penumpang anak Dan bapak itu gunterang Sehingga dia teringat Dengan masa lalunya Yang selalu disiksik Alias disiksa Oleh bapaknya Sehingga Bob melepaskan Rantai tim Karena dia merasa Kesihan Lalu Bob mengajarkan tim Untuk jadi laki-laki Yang gagah Dan berani Agar dia tidak diremehkan Lalu tim sekarang Lebih diurus oleh si Bob Dia lebih diperganteng Agar menjadi cowok Si paling keren Sejagat raya Tetapi eh tetapi Disini tim diberi kesempatan Untuk keluar dari sini Tetapi Harus meneruskan Kekoplokan si Bob Yaitu Jadi pesikopet Tetapi tim menolaknya Karena dia masih waras Lalu Bob memaksa tim Untuk memburu wanita Dan dia diberi pilihan Dari buku Dan tim memilih Lalu Bob yang memburunya Lalu singkat cerita Si Bob mendapatkan Cewek aduhai Dan langsung Memungkusnya Ke rumahnya Dan ternyata-ternyata Cewek ini Bau sungut Karena mabuk Lalu dia digarap Oleh si Bob Dan beberapa hari kemudian Bob memburu cewek Aduhai lagi Dan mendapatkannya Tetapi sekarang Tim lah yang harus Mengeksekusi wanita itu Lalu tim dikasih pisau Oleh si Bob Dan tim pun dilema Antara membunuh Lalu pergi Atau tidak bisa keluar Dan tinggal di sini selamanya Wanita ini Bernama Angie Dan dia ngabiri Gidig Alias ketakutan Dengan situasi ini Lalu Angie Mencoba memberi Hidayah pada tim Agar dia tidak Melakukannya Dan dia diberi Rayuan-rayuan Kada wanita Dan saat Menikmati rayuan itu Tiba-tiba Si Bob datang Dan tim langsung Menusuk wanita itu Dengan terpaksa Lalu mayat itu Lalu mayat itu dipindahkan oleh si tim Dan tim pun meminta Untuk berburu Lalu di malam hari selanjutnya Bob berburu dengan tim Ini merupakan pertama kalinya Tim keluar dari tempat itu Saat akan keluar Dia ingat dengan teriakan ibunya dulu Di dalam taksi itu Saat awal mereka diculik Lalu mereka berburu ke kota Dan saat sampai di kota Mereka berkeliling mencari buruannya Dan mereka tidak mendapatkannya Lalu tim meminta Untuk berhenti sejenak Untuk istirahat Ternyata-ternyata Saat istirahat Bob melihat tulisan Help Pada mobil sampingnya Tulisan itu ditulis oleh tim Sebelum berangkat Dan Bob kecewa pada tim Dan mereka langsung pulang Karena Bob curiga Angie pun tidak mati oleh tim Dan benar saja Angie ternyata tidak meninggoy Karena tim Sengaja menusuk Angie Hanya sedikit Tidak sampai organ yang mematikan Saat sampai Tim ditinju oleh si Bob Sampai pingsan Lalu Bob mencari Angie Di ruangan pemakaman Dan tidak lama kemudian Tim tersadar Dari pingsannya Lalu dia ngabret Masuk ke dalam Dengan menggunakan Dongkrak Karena pintunya Sudah dikunci Lalu Bob pun mencari Angie Dengan rada riut Sebab Di tempatnya Para roed Lalu Angie tiba-tiba Membeset kaki Bob Dengan pisau Dan tidak lama kemudian Datanglah tim menyerang Bob Sampai ngacak-ngacak Cadok pun dimulai Lalu Bob pun mati Di tangan tim Lalu setelah semua selesai Tim pun pergi Menjumpai ayahnya Dan saat sampai Dan bercakap-cakap Ternyata Bob adalah Saudara ayahnya Yang disuruh oleh dia Untuk membunuh ibunya Dan disini Aduh mekanik pun terjadi Lalu ibu tiri tim pun Terkena amarah ayahnya Setelah itu Tim menara rapsu Dengan perbuatan ayahnya Sampai tim memukul Dan membunuh ayahnya Lalu tim pun pergi Diusir oleh ibu tirinya Tamat Kata-kata madode pari ini Janganlah kamu hidup murka Seperti si Bob Atau kamu akan dijauhi Hingga jomlo selamanya Terima kasih telah menonton